Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada Syukur Alhamdulillah semua sekali Saya Elfidia kembali menjumpai Anda Dan kali ini kita akan berbincang tentang Legalisasi investasi miras yang Kita dengar bahwa pemerintah akan melegalkannya Nah bagaimana kemudian MUI bersikap Dan kita juga ingin mengetahui bagaimana Faktua MUI tentang Tentang larangan miras ya Dan bersama saya sudah hadir narasumber Yaitu Bapak Dr. G. Haji Amir Syah Tambunan Sekretaris Diantara Majelis Ulama Indonesia Baik kita jumpai beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Amir Syah Waalaikumsalam Sehat ya Pak ya Alhamdulillah Selamat sekali Pak Dr. Amir Syah Masyarakat tentu sangat tersah Ketika muncul berita Bahwa pemerintah dalam hal ini Melegalisasi investasi miras Dan ini tentunya Dari sudut pandang apapun Tentu kita Secara batin kita menolak ya Pak Dr. Amir Syah Tambunan Dan tentu masyarakat menunggu Suara dan sikap Majelis Ulama Indonesia Tentang hal ini Nah mungkin sebelum ke sana Bisa juga dijelaskan kepada kita Tentang apa sih Bahaya miras Mengapa Banyak orang yang tidak setuju dalam hal ini Dan mengapa pemerintah mengeluarkan hal ini Silahkan Baik terima kasih Pak Ipi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah TV Majelis Ulama Indonesia Dimanapun Anda berada Pertama sekali Saya ingin menyampaikan bahwa Bahaya miras ini Memang sudah bahaya laten Yang bisa membuat Dampak yang sangat negatif Secara masif dan terstruktur Masif kenapa? Karena faktanya banyak merusak generasi muda Karena mereka yang mengkonsumsi miras ini Ternyata bisa kena faktor Apa itu namanya Stres Kemudian mengambil pelampiasan Dengan cara mabuk Bisa karena pengaruh Apa namanya Di tengah-tengah keluarga terjadi Konfig Kemudian dia mengambil jalan pintas Ya juga mungkin bisa faktor Anak-anak muda Ya ini kan pergaulan Ini yang sering membuat Generasi muda kita Ter apa ya Terpengaruh secara Masif yang saya katakan tadi Itu di beberapa daerah Setelah kita lihat Ternyata Pemerintah daerah itu banyak Sudah membuat Peraturan daerah perda Yang melarang Untuk memperdagangkan Memperjualikan Memperjualbelikan Minuman keras Atau minum alkohol Secara bebas Sudah dilarang seperti itu Masih banyak yang korban Coba bayangkan Mbak Evi Kalau Perpes nomor 10 2021 itu Dilegakan secara terbuka Saya kira Bukan saya kira Tapi saya yakin Banyak Akan lebih banyak korban Jadi keresahan Masyarakat itu wajar sebenarnya Kenapa saya katakan wajar Karena Dia khawatir sekali Kalau anak-anak generasi budaya itu Betul-betul akan banyak yang korban Nah Kenapa? Karena faktanya kita lihat Di beberapa daerah Walaupun dikatakan Kearifan lokal Seperti di Papua Tapi majelis rakyat Papua Itu menolak setegas Mengapa dia menolak? Karena faktanya Banyak yang menyalahgunakan Miras Kenapa? Karena penjualannya Yang mudah dijangkau Oleh masyarakat Iya Di Apa ya? Disinyalir bahwa Dengan penjualan miras ini Akan memberikan sebuah keuntungan Ya Pada negara Tapi sebenarnya bagaimana menurut? Ya menurut saya B.I.P. Justru sebaliknya Dalam banyak penelitian Yang saya peroleh ya Secara akademisi Bahwa Justru Merugikan Kenapa? Merugikan Karena Banyak Risiko-risiko yang ditimbulkan Faktor kesehatan masyarakat Justru ini akan menimbulkan Kos untuk Melakukan pengobatan Ya Faktor kesehatan masyarakat yang Apa namanya Rentan Justru ini menurunkan Produktivitas Menurunkan produktivitas Faktor kesehatan juga Generasi muda Yang nanti terjadi Saya khawatir sekali Terjadi Lost generation Nah ini sangat-sangat berbahaya Kalau generasi di kemudian hari Itu generasi yang lemah Jadi boleh dibilang Hitung-hitungannya ini salah Kalau dari segi pariwisata Ini menguntungkan Padahal Tidak semua orang yang Berpariwisata Atau menikmati pariwisata Itu Setuju dengan adanya miras Begitu ya Justru Indonesia yang kita harapkan Sebagai pusat Apa namanya Halal dunia Termasuk pariwisata halal Ya Itu kontraproduktif Karena melegalkan miras Yang kenapa? Karena miras ini kan Justru bentang dengan Ajaran Islam Coba kita lihat Dalam Quran dijelaskan Di surah kelima Yaitu Al-Ma'idah Ayat 90 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhu ladina amanu Ibnamal khomru Wal maisir Wal ansobu Wal ajalan Rijisum min amalis sayton Saya ulangi ya Rijisum min amalis sayton Pajatan ibuhu La'allakum tuflihun Jadi kalau kita menjadi Umat yang menang Yang beruntung Baik pribadi Kelompok masyarakat Indonesia Saya yakin Mau jadi orang yang beruntung Bangsa yang beruntung Maka harus menghindari Empat hal Di antaranya adalah Mengharamkan Khomar Nah kemudian ketika Ini kita dengar bahwa Ini akan dilegalkan Sikap MUI Seperti apa? Ya secara tegas Saya Selaku sekitar jenderal Dan ketua umum K.I. Al-Muqara Ma'idah Al-Ahyar Baru saja memberikan Satu tausiah Yang saya yakin Sudah dibaca oleh Alok Media Masyarakat Indonesia Bahwa Di satu sisi Kita memang Secara tegas Mengharamkan Di sisi lain Kita secara tegas Menolak Sekaligus mencabut Dan ini momentum Untuk kita lakukan Pembenahan secara Menyeluruh Terhadap peraturan-perturan Seperti saya katakan tadi Sebelum ada Perpres 10 2001 ini Toh banyak yang Sudah mengalami Apa namanya Kematian Korban Betul Maka dengan Dicabutnya ini Dengan segala turunan Peraturan perundang-undangan Secara tertulis Tentu tidak hanya Mencabut Iya dong Secara lisan Harus dicabut semuanya Harus dicabut Kalaupun Tidak dilakukan Pencabutan secara Tertulis Dengan peraturan-peraturan Yang dibuat Ini menurut saya Hanya Ya sekedar Apa ya Kejar Re-service Dan retikel saja Begitu Dalam hal ini Berarti ada peran lagi nih MUI Ada peran lagi Pengawasan ya Jangan mentang-mentang Sudah seperti ini Kita merasa Wah Hebat gitu Dan dalam hal ini MUI akan mengambil peran Untuk mengawasi dong ya Berarti Saya kira begitu Penting untuk mengawasi Bersama masyarakat Satu yang kedua Penting untuk melakukan edukasi Yang ketiga Penting untuk melakukan sosialisasi Dan yang keempat Penting untuk melakukan literasi Bahwa Miras itu Alkohol itu Mengandung Zat yang Amat sangat berbahaya Berbahaya Kita setuju semua ya Bahwa hal ini Sangat berbahaya Pertanyaan lagi nih Yang menggelitik dari masyarakat Kenapa bisa Keluar keputusan ini Apakah tidak Berkomunikasi dulu nih Dengan majlis ulama Atau dengan organisasi masyarakat Besar di Indonesia Yang pastinya Hakul yakin Tidak setuju nih Dengan Adanya legalisasi investasi Miras ini Iya Jadi pertama Emang kita menyayangkan ya Biasanya Yang namanya Peraturan undang-undang itu Pasti semua Tapi sekedar diajak saja Tapi suaranya Tidak didengar Nah Oleh karena itu Kedepan Sekali lagi Ini momentum Yang kita minta Kepada pemerintah Agar Membuat Undang-undang Dengan segala turunannya PP Perpres Itu Tidak bisa Dilepaskan dari Partisipasi masyarakat Sebab apa? Sebab ada dua nih Pertama Secara di jure Ketentuan hukum Itu bisa bermanfaat Melahirkan maslahat Kalau secara de facto Faktanya Didukung oleh masyarakat Nah Oleh karena itu Membuat undang-undang Yang mendapat dukungan Dari masyarakat Karena sesuai dengan Aspirasi Masyarakat Kalau bertentangan Dengan aspirasi masyarakat Nah ujung-ujungnya Kayak gini nih Iya Rame Iya Masyarakat dibuat galau Iya betul Dan ujungnya Akhirnya Ayo dong Surah MUI mana Karena ini terkait Dengan pentingan umat Iya betul Dari segi hukum Islam udah jelas-jelas Ini sangat mengharamkan Ya Pak Amir Syai Nah kemudian Pada akhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Presiden mencabut Lampiran Lampiran dari Ketusan itu ya Jadi mungkin bisa Menyampaikan hal apa Dari MUI Jadi ada dua Ada substansi Yang kedua Yang pertama ya Yang kedua ada Lampiran Nah lampiran ini Jangan sekedar Dicopot Lampirannya Iya Kenapa? Karena Di situ ada Norma Substansi yang Memang harus jelas Tegas melarang Kenapa? Karena investasi miras ini Betul-betul harus di Apa namanya Dicabut Secara tertulis Menurut Peraturan pendang-undang Tentu ada Peraturan pengganti Nah Sekarang pengganti ini Ya jangan sempat Ya ini saya Wanti-wanti lagi nih Jangan dicabut Di satu sisi Tapi di Buat kesempatan Di sisi lain Nah ini namanya Mengambil Kesempatan Dalam kesepitan Gitu Mbak Irvi Harus terbuka Harus terbuka Harus terbuka Jujur fair Karena apa? Karena Terus saya katakan tadi Ya kita Mengapresiasi Sikap pemerintah Dalam ini presiden Yang mencabut Lebih kita Apresiasi lagi Ketika pencabutan ini Diiringi dengan Peraturan Perundang-undangan Yang sejalan Dengan jiwa Dan semangat Ya untuk apa? Untuk Mengawasi Secara ketat Penggunaan miras ini Agar tidak Disalahgunakan Iya Gitu Terus begitu Kalau gitu Pertanyaannya Apa ada gunanya miras? Apa alkohol misalnya? Nah alkohol itu Gunanya untuk Alat kedokteran Alkohol itu untuk Pengembangan ilmu pengetahuan Dan teknologi Tapi jangan sampai Disalahgunakan Betul Kalau dalam hal ini Yang kemarin Gonjang-Nanjing ini Adalah sebuah keputusan Kita sudah pasti jelas Ini mirasnya Bukan miras alkohol Yang membuat Hal-hal yang Membuat Kemudorotan Terhadap manusia Dan itu yang Kemudian disikapi oleh Majusulama Indonesia Ya Pak Amirsa Dan yang terakhir Kita tentu Terus mengingatkan Kepada generasi kita Untuk menjauhkan Dari miras Ini bukan generasi muda aja Yang tua juga Barangkali diingatkan juga Silahkan Pak Amirsa Jelas bahwa Ayat tadi mengatakan Pajetanibuhu La'allakum tuflihun Jauhi oleh kamu Nah ada orang bilang gini Kan yang dilarang menjauhi Nah Jauhin aja Jauhin aja Kan gak dilarang minum Loh Ini logikanya bagaimana Mestinya logikanya itu Mbak Evi Jangan minum Nah kenapa Karena godaan Minum alkohol itu Tanu sekali ya Kira-kira begini Alkohol itu Kalau didekatkan di api Itu pasti nangkep Kebegitu tinggi Apa itu Tinggi reaksi yang ditimbulkan Bayangkan Logika kita Karena didekatkan Tidak boleh Maka harus dijauhkan Supaya bahayanya Bisa kita hindarin Gitu Menghindarinya bagaimana caranya Nah menurut saya Kuncinya adalah Di hati kita itu Ada iman Yang kita tanamkan Bagi anak-anak kita Ya anak-anakku Ingat bahwa miras itu Alkohol itu Sangat-sangat berbahaya Ya Sebagaimana bahayanya Kalau didekatkan Kepada api Ya aku langsung nangkap Bayangkan Kalau 5 persen 7 persen 40 persen Alkohol dalam Apa namanya itu Tingkah alkoholnya itu Kemudian kita minum Itu pasti akan terbakar Ya kan Dan itu Tidak sekedar Merusak jangka pendek Tapi jangka panjang Itu bisa berbahaya Untuk Ibu manusia Iya Betul sekali Pak Amir Syah Ini merupakan sikap Dari Majelis Ulam Indonesia Terhadap keputusan Pemerintah ya Dalam hal Legalisasi investasi Miras Dan mudah-mudahan Kita semuanya bisa Menjauhkan Dari bahaya miras Terima kasih Pak Dr. Amir Syah Tambunan Dan terima kasih Pemirsa Anda sudah menyaksikan Akhbar TV MUI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.